Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Masak enak yuk Kali ini saya membuat Balado, ikan pindang dan tempe Pertama Masukkan 1 bungkus Bumbu instan tempe goreng Kedalam 500 ml air Tambahkan 2 siung bawang putih Biar lebih sedap Dan 3 lembar daun salam Masukkan tempe Yang sudah dipotong-potong Ini 1 kg tempe Jadinya banyak banget Ini membuat masukan dan akan didih Atau dimasak sampai mendidih Selama kurang lebih 7 menit Agar bumbunya terserap Kedalam poli-poli tempenya Nah setelah mendidih Nanti kita matikan kompor Lalu akan kita angkat, tiriskan Dan bisa dijadikan stok makanan Sebagian Sebagian akan kita goreng Kita jadikan campuran balado Nah kurang lebih 250 gram tempe Yang sudah kita Beri bumbu Kita goreng ya Teman-teman kalau mau langsung Tempe mentah digoreng juga oke banget Goreng bolak-balik sampai mateng Sampai warnanya kuning kecoklatan Atau sampai kering ya Makin kering akan makin enak Tempenya warnanya sudah mulai Kuning kecoklatan merata Siap-siap diangkat dan ditiriskan Kita lanjut Goreng ikan pindang Atau ikan cuwe Atau ikan keranjang Kurang lebih 300 gram Ini yang satu ekornya Saya buang durinya ya Sambil kita haluskan 100 gram cabai merah Dan 250 gram Cabai Eh maaf Tomat merah Nah teman-teman Kalau yang tidak suka pedas Cabainya bisa dikurangi Atau cabainya diganti Dengan cabai Merah keriting Ini kan cabai rawit ya Kita haluskan dulu Angkat ikannya Lanjut Masukkan 7 siung bawang merah iris Kedalam sisa minyak Bekas menggoreng Tumis sampai mateng Warnanya kuning kecoklatan Baru dimasukkan Cabai dan tomat Yang sudah dihaluskan Nah ini harus kita masak Sampai berminyak Tambahkan 1 sendok teh Kaldu bubuk Dan 1 papan petai Yang sudah dikupas Kita osreng Sampai benar-benar berminyak Karena kalau tidak sampai berminyak Nanti asam ya Karena kita menggunakan Banyak tomat Setelah berminyak Seperti ini ya Baru kita masukkan Ikan cuek goreng Dan tempe goreng Lalu kita campur Rata Nah teman-teman Yang tidak makan ikan Bisa diganti Dengan tempe saja ya Udah deh Gini aja Udah mateng Siap disajikan Nah lihat nih Godain banget kan Sederhana Cara membuatnya Mudah dan cepat Balado Atau Ikan cuek tempe Disambelin Dan Ditabur petai Selamat mencoba Da Terima kasih.